5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Apakah kamu tahu pekerjaan seorang arsitek? Pengetahuan apa yang harus mereka miliki? Nah hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan yaitu arsitek Ayah Udin seorang arsitek Ia merancang sebuah bangunan Seorang arsitek akan menggambar rancangan bangunannya di atas kertas berpeta Mereka harus mengetahui luas dan keliling dari rancangan bangunannya Jadi adik-adik arsitek itu tugasnya adalah merancang sebuah bangunan Dia menggambar rancangan bangunannya itu di kertas yang berpeta Anda adik-adik jadi arsitek Gambarkan sebuah bangunan atau rumah yang menjadi impianmu Berimajinasilah dan gambarlah sekreatif mungkin Jadi adik-adik coba adik-adik berpikir Kalian itu seorang arsitek yang merancang bangunan rumah kalian masing-masing Coba kalian gambarkan bangunan rumah kalian Menarik ya bekerja sebagai seorang arsitek? Bekerja menjadi arsitek haruslah mempunyai nilai-nilai baik Salah satu nilai-nilainya yaitu adalah jujur adik-adik Ketika akan membangun sebuah bangunan Mereka harus menyampaikan ukurannya dengan benar adik-adik Jadi arsitek itu tidak macam-macam ya adik-adik ya Dia harus benar-benar memperhitungkan Apakah bangunan ini nanti kuat atau tidak Bisa bertahan atau tidak adik-adik saat dibangun Jadi mereka harus merancang dengan baik dan teliti Coba bayangkan jika ukuran bangunannya tidak sesuai Apa yang akan terjadi yang pastinya bangunannya tidak akan selesai Dan bisa roboh adik-adik Jujur merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila Pancasila Nah ayo kita pelajari makna sila yang lainnya Kita ingat kembali adik-adik Bunyi dari sila-sila Pancasila dan simbolnya Mari kita cari tahu informasinya bersama-sama Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia Burung Garuda itu besar, gagah dan perkasa Lihatlah perisainya Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila Pancasila adalah dasar negara kita Nah ini adalah perisai yang berisi simbol dari sila-sila Pancasila Pancasila itu berasal dari dua kata adik-adik Yaitu panca dan sila Panca itu artinya lima Sila itu artinya dasar atau aturan Jadi Pancasila itu artinya lima dasar atau lima aturan Pancasila, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa Nah itu disimbolkan dengan bintang Lalu sila kedua itu disimbolkan dengan rantai Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab Sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin Bunyinya persatuan Indonesia Sila keempat itu disimbolkan kepala banteng Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Lalu sila yang kelima itu dilambangkan atau disimbolkan padi dan kapas Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan Makna sila pertama dalam kehidupan sehari-hari Coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini Ini adalah contoh penerapan sila pertama Pancasila Mereka beribadah sesuai dengan agamannya Di Indonesia sendiri ada 6 agama Yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu Contoh sila pertama yang bisa kita lakukan di rumah bersama keluarga kita adalah Beribadah bersama keluarga Berdoa bersama keluarga Berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lain Saat berdoa dan beribadah kita harus bersungguh-sungguh Karena kita berdoa kepada Tuhan Nah disini Kak Citra punya tabel tentang makna dari sila pertama Pancasila Dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama adalah percaya adanya Tuhan Sehingga setiap warga negara rela untuk diatur Jadi disini kita itu percaya kepada Tuhan Nah kita harus mau diatur sesuai dengan agama kita Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah Membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama Lalu makna sila yang pertama adalah Setiap orang itu dibebaskan memeluk agama masing-masing Maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya Contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah Menjalani perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut Lalu makna yang ketiga Semua yang Tuhan berikan harus dijaga Nah contohnya adalah menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar kita Lalu makna sila pertama yang keempat adalah Toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama Nah contohnya adalah mengembangkan sikap saling menghormati Kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing Itu tadi makna sila pertama Pancasila Dan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari Berilah pendapatmu apakah tindakan ini sesuai dengan sila pertama atau tidak Lalu jelaskan alasannya Yang pertama adalah gambar ini adik-adik Ini adalah gambar anak yang sedang mengejek temannya Apakah ini sesuai dengan sila pertama? Tidak sesuai dengan sila pertama Alasannya apa? Karena kita itu diciptakan Tuhan itu beragam Dan kita di mata Tuhan itu mempunyai derajat yang sama Maka kita tidak boleh mengejek orang lain Lalu gambar yang kedua Apakah ini sesuai dengan sila pertama? Ya ini sesuai dengan sila pertama Mengapa? Apa alasannya? Karena semua yang Tuhan berikan itu wajib kita jaga dan kita kelola Termasuk sumber daya alam di dalamnya Nah disini kita juga berusaha untuk tetap hidup adik-adik Kita itu pemberian Tuhan loh Jadi dengan bekerja Kita itu bisa hidup untuk mencukupi kebutuhan Lalu gambar berikutnya Nah ini ada orang yang mencuri Apakah sesuai dengan sila pertama Pancasila? Tentunya tidak sesuai adik-adik Karena mencuri itu merugikan orang lain Itu perbuatan berdosa dan melanggar hukum Lalu gambar yang keempat Nah ini ada anak yang berdoa sebelum belajar Mereka belajar dengan giat adik-adik Ya ini sesuai dengan sila pertama Pancasila Alasannya karena sebelum belajar Kita harus berdoa Kita harus giat belajar untuk mencapai cita-cita kita Gambar berikutnya adik-adik Apakah ini sesuai dengan sila pertama Pancasila? Ya ini sesuai Karena apa? Semua yang Tuhan berikan harus kita jaga dan kita lestarikan Disini termasuknya adalah sumber daya alam adik-adik Orang ini mengelola sumber daya alam yang ada Yang diberikan Tuhan kepadanya Lalu ada anak olahraga Apakah sesuai dengan sila pertama? Nah ini sesuai dengan sila pertama Karena tubuh kita itu pemberian Tuhan Maka harus kita jaga sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Kita perlu berolahraga agar badan kita itu tetap sehat Dengan berolahraga berarti kita sudah bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kita tubuh yang sehat Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 subtema 1 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi